Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim. kaki dari bawah jadi kita enggak bacakan catatan kaki sehingga enggak perlu baca yang itu langsung aslun jadi kalau ada lambang sob aslun kalau ada lambang syil asyarhu aslun al-kalimah ini matannya jadi kalau berkata aslun matan al-kalimah kolun mukrod ini pengertian al-kalimah yang kita sudah ambil di mutamimah di mutamimah sudah ambil di matan jurnia sudah ambil di miktas pengertiannya koulun mukrod dia adalah ucapan yang berisi satu kata satu kata Sarah asyarhu tutlakul kalimah filuwati alal jumalil mufidati kakau lihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwako iluha disyaratan ila kawlihi robbir ji'uni la'alli a'amalu solihan fima tarabtu wafistilahi wafistilahi alal kawlil mufridati baik jadi kata beliau asyarhu syarah tutlakul kalimah itu digunakan tutlakul kalimah artinya digunakan al-kalimah kata al-kalimah dilugoh secara bahasa ini masih secara bahasa al-kalimah itu digunakan makna secara bahasa alal jumalil mufidati ini harus dibedakan baik-baik rinciannya jadi secara bahasa orang kadang bilang al-kalimah tapi maksudnya adalah kalimat yang sempurna kalau dia bilang ja'a muhammadun ini bisa dibilang al-kalimah makanya kadang mereka bilang hadihin kalimah padahal itu adalah jumlah muktada khobad ini kita sudah tinggi sebelumnya kan kalau al-kalimah satu kata ternyata al-kalimah bermakna satu kata itu penyertian menurut istilah menurut istilah nahu tapi secara bahasa secara bahasa kata al-kalimah bisa dipakai kepada jumlah yang mufidah artinya kalam bisa juga dikatakan apa? kalimah jadi kalau antuk bilang ja'a zaidun kan kalam bisa antuk bilang apa? kalimah tapi secara bahasa bukan secara istilah kita berbicara sekarang secara maknaba bahasa seperti firman Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwako iluha sekali-kali tidak itu hanya sekadar kalimat yang dia ucapkan apa yang dia ucapkan sehingga dibilang kalimat oleh Allah ini isyarat isyarat kepada firman Allah kembalikan saya agar supaya saya bisa beramal soleh pada apa yang saya tinggalkan sebelumnya ini 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 kalam atau kalimah secara istilah? secara istilah dulu? kalam atau kalimah? kalam secara istilah kan begitu? bukan kalimah tapi secara bahasa al-kalimah bermakna kalam secara istilah itu masalah besarnya tau kan? jadi tergantung kita maunya makna apa jadi ini kalimat robbir ji'uni la'alli a'mal solehan bima tarotu secara istilah ini kalam tau kan? tapi secara bahasa ini adalah apa? al-kalimah makanya Allah katakan kalla innaha kalimah Allah tidak katakan kalla innaha kalam paham ini? jadi Allah katakan kalla innaha kalimah itu adalah kalimah padahal panjang kenapa? karena makna al-kalimah secara bahasa adalah al-kalam jelas ini pembahasan? ini yang belum ingkatakan ada pun secara istilah menurut istilah menurut istilah ulama nahu al-kalimah adalah kawul mubrat jadi sekarang ucapan la'all robbir ji'un la'alli a'malu solehan timah tarotu secara istilah apakah dia kalimah atau kalam? ha? karena secara istilah dia kalimah atau kalam? kalam karena kalam kalimah secara istilah satu kata secara istilah cuma kalau kita tanya secara bahasa kalimah jadi beda makna secara bahasa dan beda makna secara hmm? ha? istilah artinya gini kalau kita berkata ini kalimat bahasa indah ini kalimat maksudnya ja'ad-zaidun ini kalimat cocok gak secara bahasa? ja'ad-zaidun ini kalimat secara bahasa cocok gak? cocok karena secara bahasa susunan yang sempurna itu juga disebut kali kalimat kalau untuk gak ada kan ja'ad-zaidun secara istilah ini kalimat gak? enggak karena secara istilah harus satu kata nah ini yang kita tekankan sekarang terus Masya Allah iya kan pengertian kalimat apa tadi? pengertian kalimat apa tadi? pengertian kalimat apa tadi? kaulun mu'rad apa itu kaul? bila bilang wal muradu bil kaul yang diinginkan dengan kaul ini pembahasan sudah rinci yang diinginkan dengan kata kaul yang ada dalam pengertian al-kalimat dia adalah al-labdu dal ala makna dia adalah lafad yang menunjukkan arti jadi kalau itu punya arti dia adalah lafad yang memiliki apa? arti itu kalau kaul itu kalau kita bilang apa? kaul dia adalah lafad yang memiliki arti karojulin seperti rojul seorang laki-laki parosin seekor kuda ya kan? jadi kata yang punya arti itu disebut apa? kaul wal muradu bil labdi sekarang kalau lafad apa? kan kalau kaul lafad punya arti kalau lafad apa? nah ini sekarang sementara lafad jadi beda pengertian lafad sama pengertian kaul jadi kalau kalimat kaul kata punya arti iya kan? sekarang sementara kaul artinya apa? lafad kaul itu lafad seorang berucap iya lafad apa artinya? lafad itu baru as-saud lafad itu seorang punya suara al-mushtamil ala ba'dil huruf yang terkandung padanya sebagian huruf maksud huruf sini huruf hija'iyah yang dimaksud huruf sini adalah huruf apa? hija'iyah jadi lafad itu adalah suara yang terdapat padanya sebagian huruf hija'iyah sawa'un dal ala makna sama saja apakah dia punya arti? paham bedanya pengertian lafad dengan kaul? jadi kalau kaul pasti punya arti kalau lafad dia yang penting ada suara sama saja apakah dia punya arti? ke zaid apa artinya zaid? seorang bernama zaid itu kan amlam yadul atau tidak punya arti yang penting ada suara ada huruf hija'iyah itu disebut lafad bukan kaul jadi lafad itu punya suara ada huruf hija'iyah di dalamnya sama saja punya makna seperti zaid atau tidak menunjukkan sebuah makna ka daiz seperti daiz lafad ada huruf hija'iyah tapi ada artinya? tidak ada artinya daiz daiz itu adalah makhlubu zaid kebalikan dari kata zaid zaid dibalik itu maksudnya zaid menjadi apa? daid dibalik hurufnya dan di depan zaidnya di mana? di belakang tidak punya arti tapi kalau ditanya apakah ini adalah lafad? lafad? sekarang apakah ini adalah kaul? bukan karena kaul yang punya arti kalau lafad punya arti bisa bisa juga yang tidak punya arti makanya boleh katakan wakot tabayyana maka telah jelaslah dari sekarang anna kulla kaulin labdun bahwa setiap yang namanya kaul itu lafad iya kan? setiap yang namanya kaul pasti lafad kan? kan kalau kaul pasti ada huruf hija'iyah setiap kaul pasti lafad walayan akis tapi tidak sebaliknya apa maksudnya itu? hmm jadi boleh jelaskan sekarang kan? setiap kaul pasti lafad tapi tidak sebaliknya apa artinya? tidak setiap lafad itu kaul kan begini kalau lafad punya arti itu namanya kaul kalau lafad tidak punya arti itu namanya lafad saja tidak dikatakan apa? kaul makanya boleh bilang dari sini jelas setiap kaul pasti lafad iya kan? makanya pengertian apa pengertian kaul tadi? lafad yang menunjukkan atas makna kan begitu? kaul itu lafad yang menunjukkan atas makna berarti setiap kaul pasti adalah lafad jelas kan? tapi tidak sebaliknya tidak setiap lafad disebut kaul kenapa? karena lafad bisa punya makna bisa tidak punya makna kalau punya makna disebut kaul kalau tidak punya makna tidak disebut kaul itulah dibilang kalau dia lafad ada arti kaul kalau dia lafad tidak punya arti bukan kaul bukan kaul pahami ini pernyataan ibn Issyar? dari sini kita bisa pahami lafad yang harus dipilih dalam pengertian al-kalimah kalau al-kalimah tidak boleh arti bilang labdun muhrad bangkan? karena kalimah nanti adalah isim fi'il huruf isim fi'il huruf punya arti? ha? punya arti berarti tidak boleh untuk bilang lafad tapi harus apa? kaul supaya langsung bisa dibilang isim fi'il huruf dipahami ini? ini yang perlu dipahamikan ini sudah rinci terus wal-muradu bilmufrod ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu fadhalika nahh zaidun fa inna adiza'ahu fahiyat zay wal-iya wad-dal iza ufrida say'un minha la yadullu ala say'in mimma yadulluhu alayh disilafi kaulika umlamu zaidin fa inna kulla min juz'aihi wahumah al-gulam wa zaidun dalul ala juz'i maknahu fahadha yutamma muraqaban la mufrodan Masya Allah ini rincian hal muradu bilmufrod kan sudah kaul kaul sudah aman dia kaul lafad yang punya makna mufrod apa itu? ini pengertian agak rumit tapi kalau untuk paham mudah sekali sebenarnya mufrod itu kan dalam bahasa kita adalah satu kata mufrod itu dalam bahasa kita kan satu satu kata apa pengertian secara istilah nahu ini? wal muradu bilmufrod yang diinginkan dengan mufrod ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu apa yang juz'uhu bagiannya tidak menunjukkan atas sebagian artinya ini dibilang agak sulit untuk dipahami dulu awal ini iya saya ulangi mufrod itu artinya disini apa yang juz'uhu bagian dari kata itu la yadull tidak menunjukkan ala atas juz'i maknahu bagian artinya gini gini saya bilang begini saya bilang bakrun sebelum kita baca contoh penulis yang biasa pakai zaib bakrun bakrun ini bagiannya siapa? bagiannya apa saja? bak ka ro ka itu bagian ini sekarang bakrun saya penggal saya pecah-pecah bak tersendiri ka tersendiri ro tersendiri apakah huruf bak menunjukkan makna bakrun? apa maksudnya? jadi kata bakrun punya bagian bagiannya huruf yang kata itu dibangun diganti bakrun dibangun di atas tiga huruf bak ka ro kalau saya potong-potong saya pisahkan apakah bagian dari bakrun ini menunjukkan atas makna bakar yaitu huruf ba menunjukkan makna bakrun? huruf ka menunjukkan makna bakrun? kan begitu pertanyaannya? tidak jadi kapan sebagian dari kata itu tidak menunjukkan atas artinya maka itu dibilang mukrun tapi kalau saya bilang begini saya bilang begini ja'a bakrun ya? ja'a bakrun berapa bagian ini yang membangun bakrun? ja'a bakrun dua kan? satu ja'a satu bakrun sekarang ja'a bakrun saya penggal ja'a sama bakrun punya makna? bagiannya punya makna? kalau bagiannya punya makna? bukan mukra ketika bagiannya punya arti bukan mukra berarti ini nanti bukan mukra yang ja'a zaidu ja'a bakrun faham kan? bukan mukra karena memang dua kata sebenarnya kan begitu cuma pengertian penulis apa yang bagian dari kata itu tidak menunjukkan atas sebagian artinya dan bagian dari kata itu tidak menunjukkan atas sebagian artinya satu kata kalau dipotong-potong tidak ada artinya misalnya kalau bilang gini wadalikanahu zaidu seperti demikian itu seperti zaid contoh nyata dari penulis zaid fa'inna ajedza'ahu sesungguhnya bagian-bagian dari zaid siapa itu bagian dari zaid? wahu ya dia adalah zaid huruf zaid waliya huruf ya wadda dan huruf dal tiga kan? jadi bagian dari zaid seperti kita ini kita ini gini kalau kita ini manusia tau ada kaki tangan kan begitu ada mata sekarang saya ada kaki tangan mata semua ini namanya ubai kan begitu kalau dipotong-potong tangan saya ketika antum dibawakan tangan saya antum akan bilang ubai paham pertanyaan nih antum akan bilang ubai atau tidak? tidak kan begitu tapi kalau tersusung seperti ini antum bilang apa? ubai sama ini zaid zaid ini ada bagiannya ada zaid ada ya ada dal kalau antum pisahkan zaid antum bilang zaid? tidak ya tidak dan tidak kalau tersusung baru bilang zaid seperti itu maknanya seorang bernama zaid tapi kalau dipisah-pisah tidak bernama zaid jadi bagian dari kata itu tidak menunjukkan arti itu dibilang mufrat itu dikatakan apa? mufrat lihat jika disendirikan sesuatu dari zaid itu tidak menunjukkan atas sesuatu apapun dari apa yang dia tunjukkan atasnya dia disini zaid dia disini kembali kemana? ke zaid jadi kalau dipisah zaid ya dal itu tidak bisa menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh zaid zaid apa artinya tadi? zaid apa artinya? seorang bernama zaid kami begitu zaid apa artinya? tidak kami begitu contohnya mufrat itu artinya mufrat ketika bagian kata itu tidak punya arti kalau dipotong maka kata itu adalah mufrat kata itu adalah mufrat tapi kalau dibagi masih punya arti berarti bukan mufrat misalnya saya bilang filbaiti saya pisah kan fi albaiti ini mufrat gak? filbaiti mufrat gak ini filbaiti? bukan mufrat karena kalau saya pisah masih punya arti tapi kalau saya bilang albaiti antupisah kan? al-ba-ya-ba sampai begitu antupisah kan? punya arti? ketika tidak punya arti berarti dia mufrat itu ciri-ciri itu rincian mufrat artinya yang panjang sekali ini kalimah kalu mufrat satu kata begitu? intinya namanya satu kata kalau dipisah tidak ada arti arti paham kan? cuma kan ini urayan rincian dari Ibnu Hisya terus namanya apa kalau dipisah masih punya arti? nah sebentar belakang katakan bihilafi kau lika berbeda dengan ucapan kamu gulamu Zaidin coba pisah gulam dan Zaid tak? satu gulam satu Zaid masih punya arti gulam? masih? Zaid masih punya arti? berarti ini bukan mufrat jadi gulamu Zaidin bukan mufrat iya kan? tinggal sebentar kita kenali namanya lihat maka sesungguhnya setia sesungguhnya setia dari dua bagiannya kan gulamu Zaid berapa bagiannya? dua kan? satu gulam satu apa? Zaid setiap dari dua bagiannya wahumma yaitu keduanya adalah al gulam wa Zaid itu gulam dan Zaid dal ala juzi mana? menunjukkan atas sebagian artinya karena gulam artinya seorang buddha Zaid Zaid iya kan? kalau dipotong masing-masing punya bagian arti arti maka pahadayu sama murukkabah la mufrodah ini namanya murukkab bukan mufrod jadi kalau dipotong dipisah punya arti namanya murukkab kalau dipisah tidak punya arti namanya mufrod paham ini bedanya? paham perbedaannya mufrod sama murukkab sekarang kita dapat istilah murukkab kita dapat istilah murukkab jadi mufrod lawan disini murukkab bukan mufrod lawannya mutanah kalau mufrod lawannya mutanah itu di bab iroh sekarang mufrod di bab al kalimah mufrod di bab al kalimah lawannya siapa? lawannya siapa? murukkab di bab al kalimah jadi beda lawannya sama dengan nanti mufrod di bab mutanah bogat lain lagi mufrod di bab munada lain lagi jadi macam-macam nanti bentuk pengertian dari mufrod setelah itu belum kasih kita masalah sedikit berikut 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 selamat menikmati 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 adil. Kenapa kamu adil? Bukan. Ini adalah maknanya asalku berpaling. Maka kenapa kamu berpaling? Alin labdi dari kata lafat. Ilal qawl ke kata qawl. Artinya kenapa kamu tidak bilang saja al-labdul mufraat. Kenapa untuk pilih al-qawlul mufraat. Kan begitu kan? Kalau ada yang tanya. Kan teman-teman mu'alina mu'alina pilihnya apa? Lafat. Kamu kenapa pilih apa? Itu kalau ada pertanyaan seperti itu. Jawaban. Kultu saya menjawab. Li anna labdo jinsun ba'e Karena menggunakan kata lafat itu pengertiannya jauh. Kenapa jauh? Karena butuh dijelaskan lagi. Lafat bisa punya arti bisa tidak punya arti. Kan jauh. Karena butuh dijelaskan lebih jauh lagi. Itu namanya pengertian yang jauh. Kenapa? Linti lagi karena penggunaannya. Intilah penggunaan. Hati-hati makna intilah. Jadi banyak kuasa kata dalam bahasa Arab itu punya makna yang berbeda. Iya. Punya makna dua, tiga. Karena dia, karena penggunaannya alal mu'umal wal musta'amal. Karena penggunaannya kepada yang mu'umal. Apa artinya mu'umal tadi? Tidak punya arti. Wal musta'amal. Apa artinya yang musta'amal? Yang maudu tadi. Ini kata lain lagi dipakai. Maudu tadi artinya musta'amal. Musta'amal artinya apa? Punya arti. Jadi, kanalafat itu pengertian yang bisa digunakan kepada kata yang mu'umal tidak punya arti dan musta'amal punya arti. Karena sebagaimana yang kami sebutkan wal koul jinsun kori sementara kata koul itu pengertian yang dekat. Kenapa dikatakan dekat? Karena kalau saya bilang begini, ini koul pasti punya arti. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Koul itu punya arti, punya tidak. Tidak perlu. Orang sudah paham. Kalau saya bilang koul, langsung paham. Oh, kata yang punya arti. Paham ini kan? Berarti ini pengertian yang dekat. liqtisosihi bil musta'amal. Karena dia terkhusus untuk apa? Al-musta'amal. Apa artinya tadi? Terkhusus yang punya arti. Dan belum bilang, Dan menggunakan pengertian yang jauh. Menggunakan pengertian yang jauh. Dalam pembatasan. Dalam istilah. Arti sebuah kata. Ma'id itu a'id. Itu a'id. Cacap. Indah ahli nadar. Menurut ahli penelitian. Paham kan? Karena gini. Orang kalau ahli. Itu cepat. Untuk menuju di situ. Langsung ke situ saja. Itu tandanya dia ahli. Tapi kalau ada orang menjelaskan sesuatu putar-putar. Begitu. Berarti dia tidak ahli. Dia tidak ahli. Dan itu a'id. Kalau menurut ahli. Paham ini kan? Jadi orang yang ahli itu. Mau dia jelaskan sesuatu. Langsung ke situ saja. Yang mau dipahami. Paham kan? Begini-gini. Al-Kalimah. Al-Kalimah itu kata yang punya arti. Kan dia isi fi'il huruf. Kan begitu kan? Ya langsung saja bilang lafad. Langsung saja bilang kot. Pum. Cepat. Itu orang ahli. Tapi kalau dia bilang. Ini Al-Kalimah adalah lafad yang punya arti. Berisi satu kata. Berarti dia tidak ahli. Atau dia mau jelaskan kepada orang yang belum ahli. Orang yang belum paham. Anda memahami ini. Kalau di sisi ahli. Ketika kita menggunakan lafad yang banyak. Padahal bisa ada yang lapat sedikit. Itu ahli. Itu menunjukkan orang itu belum ahli. Karena butuh ngomong banyak. Itu jelas. Dipaham kan? Tapi kalau orang ngomong sedikit tapi jelas. Berarti dia sudah ahli. Paham kan? Jadi ahli yang menyampaikan. Atau ahli. Orang yang menerima. Ketika orang menerima itu butuh ngomong sedikit. Dia sudah paham. Berarti sudah ahli ini. Orang yang menerima. Paham kan? Demikian pula. Kalau ada orang sebenarnya di mana sudah ahli. Sudah paham. Tapi ini yang di atas ngomong panjang. Berarti ini yang di atas tidak ahli. Anda bisa paham ini kan? Nah ini nanti tergantung. Yang ahlinya siapa? Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Kalau ada orang misalnya. Di bawah ini orang sudah paham semua. Tapi dia ngomong panjang. Berarti yang tidak ahli. Aib terhadap yang menyampaikan. Paham kan? Aib terhadap menyampaikan. Terus. Ada orang ini di bawah. Belum paham. Tidak paham. Orang belum ahli. Kemudian yang di atas ini ngomong pendek. Pakai istilah-istilah. Berarti yang di atas ini belum ahli. Karena dia tidak tahu yang dibawa. Andung bisa paham ini? Ini yang disebutkan. Makanya dua-duanya itu bisa aib. Bisa aib. Ini alasan Ibn Hisham. Kenapa belum pilih kata kau? Daripada katalah. Lafad. Karena lafad lebih jauh penjelasannya. Daripada kata kau. Dipahami ini? Ini yang masalah yang belum berikan. Kita cukupkan dulu. Ini baru Al-Kalimut. Ini awal saja. Nantikan antum sudah akan terbiasa. Dengan bahasanya Ibn Hisham. Jadi awal memang agak sedikit kita ambil. Tapi nanti pada akhirnya insya Allah. Ya akan bisa kita ambil lebih banyak. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Mulai besok kita merojek aja. Jadi koturnada kita merojek. Jantung di pantai. Sudah. Lu enak santri-santri. Itu santri baru disiksa setiap hari. Santri lama santri. Jadi mulai besok ditanya koturnada. Kita cukup menulis sebenarnya. Sampai jumpa.